Hai, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama aku Dedy Semoga kalian yang disana masih sehat aja, masih bisa beraktifitas seperti biasanya Masih pun kita lagi pada kenal kepanian kayak gini Semoga kita tetap dilindungi sama Tuhan, tetap sehat, tetap dalam Sehingga kita bisa beraktifitas dengan orang-orang di sekitar kita Nah, gak berlama-lama lagi, hari ini aku mau review sepatu anak-anak yang ini dipakai sama anakku Kalau, aku cerita sebelumnya, kalau yang anak pertama memang gak pakai sepatu ini karena Kan karena anakku yang pertama adalah perempuan, jadi aku waktu itu lebih ke arah sepatu yang kayak sepatu gemes-gemes Sepatu kayak balet shoes, yang lebih kelihatan fancy gitu Kalau yang anak kedua ini kan karena anak comok, terus cari sepatu yang lentur Dan setelah dulu aku punya anak pertama, aku udah beli sepatu yang fancy-fancy itu Beberapa merek sih ada H&M, The Pony Aku baru lihat review salah satu selebrem, itu dia nge-review sepatu atipas ini Itu karena menurut dia itu sepatu ini itu sangat nyaman buat anak yang belajar jalan Nah, waktu itu aku beli sepatu ini itu pas anak aku memang lagi belum artinya belajar jalan Jadi dia sudah bisa berdiri dengan beberapa langkah tapi masih kayak belum seimbang gitu Itu belajar jalan ya menurut aku Terus karena belajar jalan juga dia harus belajar untuk ngerti bagaimana rata tanah Terus habis itu kalau misalnya ada gelombang dia gampang jatuh Ini terus kita lagi ke pembahasan si sepatunya Menurut aku, si sepatu ini itu nyaman banget Nah, kita bahas dari bahannya Kalau dari bahannya itu, ini kayak kaos kaki Kayak kaos kaki, si atasnya ini Yang bawahnya ini karet yang super lentur Kalian bisa lihat sendiri, ini super lentur Nah, ini dalamnya itu Langsung kayak, aku gak arti ini dilem atau diapain Berarti, jadi kayak langsung jadi satu sama si karetnya ini ya Gak ngerti teknologinya pake apa Ini bener-bener kos kakinya tuh nempel sama si karetnya ini Jadi seakan-akan kalau kalian pake ini Anak kalian tuh kayak cuma pake kos kaki tapi ada alasnya Ini bisa dicuci, tapi kalian lihat sendiri ini cuci pake mesin cuci Bukan depan, itu Apa ya, kalau aku bilang brudul Brudul bala jawab itu aku bilang Kayak, keluar-keluar benangnya Mungkin seharusnya Ini harus cuci tangan supaya gak Keluar-keluar benangnya kayak gini Lebih awet Karetnya ini aku lihat di anakku sih memang ada bukas Cuman bukasnya tidak terlalu dalam Berarti artiannya kan buku Ini gak terlalu kencang di kakinya dia Nah dan aku lihat kalau pake sepatu ini di anakku Dia tuh kayak awal-awalnya sih jatuh Karena ini kan biasanya dia kan jalan di lantai tanpa karet kan Maksudnya dia kayak lebih licin depannya Kalau ini kan lebih keset Jadi dia jatuh karena Hmm Belajar untuk Apa ya Kalau pake sepatu itu ada kesetnya di depan Nah Tapi itu gak Berjalan lama Cepet bisanya sih Maksudnya gak bukan masalah yang berarti Terus kalau menurut aku Dia pake sepatu ini kayak lebih mudah jalannya Kayak Ya kayak Dia mungkin kayak gak pake sepatu gitu Kayak pake Kayak jalan nampak alas kaki Menurut aku Hmm Bener-bener sepatu yang cocok buat Kalau Anak kalian baru belajar jalan Hmm Soal harga Memang ini bukan sepatu yang Murah Kalau cuma sekedar kos kaki doang Terus bayar harga Hmm Ini sih Kemarin Kalau gak salah 199 Atau 200 ribu Memang harga yang bukan Harga yang murah Cuman sih Menurut aku sih Aku puas beli ini Karena Aku lihat di kaki anakku Kayak nyaman banget Terus yang Berikutnya Aku mau bahas Ini kemarin Aku beli ukuran Di atas yang seharusnya Harusnya itu Anakku disini itu Masuk ukuran Hmm M Tapi Setelah aku ukur kakinya Ternyata dia masuk ukuran L Untung aja Aku ukur Kalau misalnya Kalau gak diukur Pasti udah kekecilan Kayaknya ini termasuk Size yang kecil Jadi Saran aku Kalau kalian mau beli atipas ini Kalian Mending Mending Ukur kaki anak kalian Jangan pakai Size chart yang ada di Jangan pakai size chart yang Yang diberikan atipas Soalnya itu kan Soalnya kayaknya ini Size kecil Pengalaman anak-anakku sih kayak gitu Pokoknya yang penting diukur Supaya gak Terjadi kesalahan Jadi gak usah Repot-repot Retur-retur Hmm Oh iya yang Anakku ini kan udah mulai pakai sepatu yang biasa Ini sepatunya tuh udah mulai pakai sole yang keras Nah memang ada kayak penyesuaian baru lagi untuk pakai sole yang keras Karena ini kan Kayak Ringan Dan Lentur sekali Jadi kayak gak pakai sepatu Memang dia butuh penyesuaian untuk pakai sole keras Karena kan lebih kaku Dan lebih kayak ada Berat yang harus dia Angkat gitu ya Meskipun sepatunya Juga masih menurut aku ringan Tapi kan mungkin Kok sama ini jauh lebih berat gitu Hmm Gimana menurut kalian review aku hari ini Hmm Semoga membantu Buat kalian yang Cari-cari referensi sepatu Buat kalian anak kalian yang belajar jalan Memang ini sedikit Lebih mahal It's a little bit pricey Buat Aku Bilang sih ini Sangat worth Buat dibeli Silahkan komen Kalau kalian gak setuju Klik like Kalau kalian suka video ini Klik subscribe Buat Support aku di Youtube Sia Sia Semoga Selamat beraktifitas Buat kalian yang nonton ini di siang hari Selamat beristirahat buat kalian yang nonton ini di malam hari Sia Bye 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 Sia 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 Sia